Oh enggak, kalau Asa kan sekolah, kalau Arkana ya di bawah, saya enggak berani ngomong gitu, soalnya kan saya enggak ngeliat setiap saat, setiap saaten bisa berubah ya, saya tuh, ya Arkana kan anak saya dari lahir, ibunya dua dia, ya amit-amit ya, amit-amit nih, kalau misalnya ada apa-apa sama Niki, enggak hanya Arkana, semua anak-anak Niki pasti ada yang urus temanku saya, iya pasti neng-nengin, Ami, Ami aku mana, kata di Gipro, Ami lagi syuting, Ami lagi syuting, apa, karena udah beberapa hari enggak pulang-pulang, dia tambah bawah yang nanyainya, kok Ami enggak pulang-pulang, kemarin agak bingung sih, soalnya dia lagi main, enggak mau pulang, mau ditemput sama Ami-nya, kita enggak bisa jawab, jadi Ami yaudah dirayu-rayu. sebut Asta, kan Garawel, Asta, Asta juga kan enggak pernah bisa sama Ami-nya ya, kadang-kadang kalau memang dia enggak ada kegiatan, sekolah, lagi libur apa, pasti kan dibawa kemana-mana, syuting aja kan kalian suka lihat dia dibawa, kalau tempatnya layak, bisa untuk biar dia lumayan, pasti di bawah, kaya sih sebetulnya, Niki sih kepengen ketemu, cuman saya janganlah soalnya dia, soalnya dia kan udah ngeri, nanti umum ini aja, tidak enggak jencing, kalau pas amit-amit ya, enggak bisa pulang juga, ya mau enggak mau saya harus bawa, cepat dulu. Aduh, saya dari kemarin enggak bisa ketemu, enggak berani ketemu Loli, kan harusnya weekend dia pulang kan, setiap weekend dia pulang ke rumah, ke rumah, ke rumah, cuman kemarin eh, kebetulan kalau enggak tahu ada kegiatan, apa tuh, kemah, apa gitu di sekolahnya, jadi emang pas juga alasannya, dia enggak pulang enggak, dan saya juga enggak usah ngejelasin ada apa dengan Ami-nya, enggak ada di rumah. Di sekolah dia kebetulan emang enggak boleh bawa handphone, kalau ada apa-apa harus kunjung sama gurunya, saya mau telpon atau mau apa, gurunya yang kasih fasilitasnya, enggak ada media sosial. Semenjak artanak keluar dari rumah sakit, dilahirkan, saya enggak ada komunikasi lagi dengan lawan yang bikin, karena menurut saya usaha yang paling menyentuh ya, usaha yang paling menyentuh itu dikala kita kan dalam keadaan, saya bukan ibunya ya, saya orang lain yang melihat ada bayi lahir, mematur, minta didoakan, dokter semua berkumpul, memimpulkan ke telinganya pasien ya, kalau dokter sedang didoain yang kuat, baby artana yang kuat, kemudian dokter manggil saya ke ayahnya mana, ibunya harus dikasih tahu anaknya gimana, karena kan memang saya enggak kasih tahu nikah, dan 3 hari arkana dilahirkan itu kondisinya seperti apa, saya enggak kasih tahu, tetap ada doa. Akhirnya saya memberanikan diri lah, harus didoakan menurut dokter-dokter, karena doa dari orang tua, kedua orang tuanya yang insya Allah, membuat bayinya kuat. Tapi Allah punya rencana lain ya, mungkin karena dia juga enggak dapat doa dari ayahnya, dia malah kuat, lihat segede apa sekarang arkana. Ya Allah wakbar. Ini saya jangan dibilang eksploitasi anak ya, nanti saya dituduh eksploitasi anak, saya hanya menjabarkan, bagaimana beratnya hidup seorang arkana, di usia yang 7 bulan ini, begitu Allah mengasih kekuatan cobaan untuk dia ini survive gitu, di hidupnya dari di dalam perut ibunya, yang semua orang menghujat dia, kan tahu kalau orang hamil kan enggak boleh stress ya, berhasil gitu, yang memencil-memencil ini. Miki berhasil, jika arkana lahir prematur, lalu bayinya lahir seperti itu, ya berhasil, enggak apa-apa, saya mesurahkan aja lah ke Allah SWT, jangan berpikir kalau Niki, oh kasar mulutnya, perbuatan apa sih yang lebih kejam dari apa yang mereka lakukan, mereka tahu loh Niki hamil, mereka tahu loh, ibu hamil itu seperti apa, harus bagaimana, saya hanya menjabarkan, kasihan ini anak. Sebetulnya kalau kalian selalu bertanya, saya menjaga Niki, Niki memang enggak pernah menjaga, Niki sih strong banget, lebih strong dari saya bahkan, saya cuma melihat anak-anaknya, gimana Niki misalnya lagi enggak ada, Niki kan enggak keluarga kecil, ayah ibunya udah enggak ada, yaudah memang saya juga ada anak yang seumur dengan asa, terus saya juga sayang sama bayi kan, apalagi arkana yang saya tahu banget, saya yang melihat ditarik dari perut, jadi ya udah kayak anak saya sendiri. Oke, kalau itu enggak apa-apa, kalau itu kan emang, emang apa ya, kalau saya emang melihatnya gini, dia bukannya enggak ngerti, saya enggak makan, tahu dosa, dan lain sebagainya, saya sudah pernah mengingatkan, apa, dia betul, dia sakit hati, dia betul, saya enggak, saya enggak mau ikut campur, itu urusan rumah tangga, saya juga punya pembelaan, ada sebab, ada akibat, ada perbuatan, juga ada sukaku, juga apa, kalau menurut saya, saya memisahkan masalah ini ya, saya memisahkan kasus yang mereka hadapi berdua, ini cuma fokusnya, apa yang, yang terjadi nih, khususnya antara ayah dan anak, sangat disayangkan, itu orang yang beriman, yang mengerti agama, kok seperti gini, itu aja, saya cuma takut, takut banget, nanti saya juga bisa menjelaskan, karena saya enggak bisa menjelaskan orang ya, saya takut banget, kalau nanti saya ditanya, sama Arkana, apa sih yang terjadi, dari bibit saya, dari kecil, kan ini pasti bilang, tanya aja Ibu Fitri, gitu, saya berat banget, untuk menceritakannya juga, nanti gimana, kasihan, kasihan sebetulnya, sama ayahnya Arkana, sebetulnya kasihan, ya doain aja lah, semoga Allah memaafkan, semua apa yang dia lakukan, buat Arkana ya, bukan buat Buki, semarah-marahnya, dia dengan Niki, dia harus berpikir, ada Arkana, ada dagingnya juga, kalau misalnya, alasannya membelak keluarga, Arkana anaknya juga, jadi ya udah, misalkan lagi aja lah, kalau misalnya, pride, harga diri, dan lain sebagainya, ya udah, biarlah itu menjadi pilihannya, dengan kejadian ini, dengan kejadian, Arkana dilahirkan, dia enggak mau tahu, dia enggak mau, apa dia dapat, harga diri yang dia pengen, dapatkan dari seluruh, masyarakat Indonesia, itu ya kalau memang dia dapat, ya alhamdulillah, kalau dia merasa, benar, oh yaudah, alhamdulillah, saya mah, saya mah, dampingin aja lah, tapi jangan, jangan berpikir, saya enggak pernah mengingat, saya ingat, kenapa kan udah saya bilang, enggak usah, enggak usah, ngajarin saya, eksploitasi anak, kalian enggak, enggak, enggak masukin, itu waktu, arkana saya bawa, keliling Ba'bah, waktu saya bawa, arkana, sa'i dari sofa, ke Marwa, apa saya eksploitasi dia, kalau saya upload foto, yang saya menggambarkan, kedekatan anak, dengan ibunya, yang harus disusahkan, apa salah saya, lalu kalian bicara sekarang, eksploitasi anak, kasihan sama arkana, kan maksudnya, ya kan, ya mereka mau menunjukkan, kasihan sama anaknya, dimana, kalian saat arkana, meminta, memohon, didoakan, disemangati hidupnya, saat sekarat, itu dimana, kalau kalian kasihan sama arkana, telat, benar, saya kalau, kalau disinggung tentang itu, saya emosi, kalau disinggung tentang ini, saya enggak mau tahu, tapi kalau ini masalah anak, gimana kalian, enggak usah bicara, kasihan anak, bullshit lah, saya marah ini, benar, saya marah, enggak usah, enggak usah, enggak usah menggiring opini, publik, enggak usah digiring, opininya, sudah tahu seperti apa, arkana waktu lahir, dia enggak milih loh, untuk dilahirin, dari keluarga mana, bapaknya siapa, ya kan, mungkin orang yang lebih, susah hidupnya dari, kita yang pernah, ini deh, macan aja, gitu sama anaknya, kan, ada tuh, kemarin saya banyak banget, di-tagin sama netigen di Instagram, yang, yang monyet, sayang-sayang anak macan, nah, itu contohnya, kalau, kalau mau, sekarang prihatin sama arkana, ada, maaf, maaf ya, saya jadi, saya haru biru nih, saya enggak pernah, enggak pernah seperti ini, kalau bicara tentang anak, itu karena saya tahu, arkana, jadi saya enggak kesel, ya kan,